Ya, tapi yang tak berhubungan, kamu biar-hubung itu mata bersama atau orang teman-teman atau orang teman-teman? Sayang. Ini kan cuma sebagian aja, masih ada. Mata mama diadil alih atau selama-lama oleh mata suami ya? Saya tidak ketahui kok bisa beralih tiba-tiba. Saya tambahin ya, untuk harta yang lain, ada 6 objek lagi, sudah pernah dilaporkan di Polo dan Metro Jaya. Tapi bukan yang ini ya. Ketika itu, penyidik Polo dan Metro Jaya dalam hari ini, mantan wadil melakukan permintaan kepada notaris untuk mendapatkan fisik daripada objek-objek yang dipalsu itu. Tetapi, si notaris yang bertindak sebagai protokoler itu menyatakan silahkan minta melalui Majelis Kehormatan Notaris daerah, yang tadi namanya. lalu penyidik ini bersulat ke MKD. Majelis Kehormatan Notaris daerah mengatakan, kalau perkaranya sudah sidik atau sudah berinstitusia, kami berikan. Tapi kalau masih minta, tidak, kami berikan. Dalam proses masih melakukan permintaan itu, salah satu rumah daripada kelirsa ini dijual beberapa puluh miliar rupiah yang informasinya uang itu mengalir ke penyidik dan atasan penyidik. Maka tiba-tiba perkaranya dihentikan di polda dengan mengatakan tidak terjadi tindak pidana. Lalu bagaimana ini? Notaris aja sama Majelis Kehormatan Notaris belum memberikan buktinya atau belum menjawab bahwa tiba-tiba perkaranya dihentikan. Nah, oleh karena itu ibu ini atau klin saya mengadu ke kantor saya tentang duduk soalnya. Maka saya katakan ini tidak bisa dibiarkan. Maka saya melakukan penyelidikan atau investigasi pertama orang-orang saya ditemukanlah bukti sangat banyak. Bahkan sudah banyak juga yang kasih suplai ke saya bahwa ada juga pemalsuan-pemalsuan lain yang melibatkan atau melibatkan keurangan negara atau bahkan ada orang lain juga berhubungan sampai kena cekal akibat pemalsuan-pemalsuan. Dikira orang lain itu sebagai pemalsu perang namanya hanya dipakai karena itu terhadap orang yang diduga pelaku kejahatan seperti ini apalagi sudah saya somasi sebanyak tiga kali tidak respon untuk menyelesaikan ya maka karena kita negara hukum berdasarkan konstitusi maka kita buatkan laborasi kurisi di SPKT Baris Kepori supaya orangnya lebih tindak karena orang ini selama ini merasa diduga tinggi hati karena dikatakan kettinggi-kettinggi baik di kepolisian maupun di kementerian lainnya atau di institusi lainnya itu lah kira-kira cekat buktinya. Ada pertanyaan lagi? Langkah selanjutnya tinggal nanti permintaan keterangan oleh pelapor saya dan saksi-saksi kemudian kita minta segera ditangkap karena buktinya sudah komplit saksi sudah ada diri dari dua buktinya semua sudah saya dapatkan dan sudah saya nasigil ke kantor pos dan cerahkan kepada jadi sebetulnya sebetulnya penjil tutup mata aja sudah jadi barang itu kan gitu ya tinggal bungkus aja masukin ke kerutan baris kuali berarti akan lapor ke KIY untuk hakimnya kalau kita temukan misalnya dia ada dugaan kesalahan misalnya tentang bagaimana gugatan baru dia terlangsung ada putusan dalam satu bulan ya kita lapor ke KIY nah sekarang kan saya masih berproses menganalisa ini semua tapi menurut logika saya dan pengalaman saya sebagai advokat belum pernah saya menangani perkara putus dalam satu bulan artinya kan mendaftar saja itu butuh waktu satu dua minggu baru ketua pengadilan menentukan siapa majelis hakim itu butuh waktu satu sampai dua minggu nah kemudian setelah majelis hakim terpilih itu butuh waktu lagi melakukan penetapan sidang majelis hakim itu rata-rata tiga nah artinya butuh waktu satu minggu lagi berarti tiga minggu kemudian setelah ditetapkan hari sidang dipanggil para pihak para pihaknya bisa langsung hadir kalau langsung hadir macam tadi malam saya sidang di barat langsung diteritukan mediatornya kapan mediasinya biasanya muntur satu sampai dua minggu dan acara mediasi itu biasanya dikasih waktu sampai tiga puluh sampai empat puluh hari berarti kan sudah makan waktu berapa bulan nah kalau tercapai mediasi bahkan dibuat karena akta dading pergamaian kalau tidak berhasil misalnya dalam tiga bulan empat puluh hari masukkan kepada materi bapak perkara itu pun ditanya dulu apakah ada perlebaikan surat gugatan atau tidak kalau tidak ada bisa dibacakan bisa dianggap dibacakan maka sejak masuk perkara maka masukkan kepada kategori gugatan jawaban replik-duplik pembuktian penggugat pembuktian tergugat surat maksudnya itu bisa sampai dikasih dua tiga kali kesempatan masing-masing kemudian saksi penggugat saksi tergugat kalau banyak saksinya bisa berkali-kali kemudian ahli penggugat ahli tergugat kemudian kesimpulan penggugat dan tergugat dikasih bersama warna putusan itu makan waktu pasti belasan kali sampai puluhan kali lalu bagaimana ini perkara begitu di daftar bulan ini dalam 30 hari langsung putus kapan kapan pemanggilannya kapan kapan apa namanya karena alamatnya tidak diketahui dia menggunakan alamat diduga palsu kapan dia memasang iklan memasang iklan itu minimal dua tiga kali paling sikit dua kali atau panggilan mimpi di kantor di kota kan harus ada kalau tidak ada saya akan surat kembali ketua pengadilannya kalau tidak ada saya laporkan ke komisi judicial karena pengadilan juga tidak boleh memelihara hakim-hakim yang dalam tanda petik diduga nakal setuju? negara ini harus kita perbaiki nah saya bangkit disini mengajak rekan-rekan jurnalisme atau wartawan sebagai the guardian of konstitusi juga bersama pukan sekaligus sebagai pengawal demokrasi saya ajak kepada teman-teman wartawan mari kita perbaiki negara kita ini supaya nanti kita adalah anak kita telah bisa hidup nyaman di negara ini betul? nah kita rebut Indonesia kita rebut pemerintah kita rebut mendapat pejabat-pejabat kita dari tangan mafia jangan gara-gara pejabat kita diperlakukan ayam dikasih jagung di kiri di kiri dikasih jagung ke kanan di kiri dikasih jagung di bawah kaki matok-matok di bawah kaki rendah sekali kan kita tidak boleh membiarkan pejabat kita jadi ayam kita jadikan pejabat kita jadi Raja Wali setuju? siap oke 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 Dengan proses yang panjangnya tidak mengingat sejarah penyelidikan Kalau saya kan orang awam yang saya gak tahu Saya berpikir kayak gini Sesuatu sertifikat itu tidak mungkin tidak tangan Tanpa saya pemiliknya memberi kuasa Memberi kuasa kepada atau menjual kepada seseorang Saya juga gak merasa menjual dan memberi surat kuasa Tiba-tiba sertifikat saya beralih Ya saya kaget kalau secara awalnya kan gak mungkin bisa Ya kan coba deh Kalian berpikir bisa gak tanpa saya tahu Kan gak bisa Tapi ini kok beralih tiba-tiba Jadi saya bingung loh ini kok tiba-tiba berubah semua Makanya saya konsultasi sama abang Ini gimana kok tiba-tiba sertifikat saya udah beralih semua Oh iya Pastilah Ya harusnya ya apalagi kan dia mantan Sebaiknya baik-baik aja Kan kita bisa omongin ya kan Ngomong baik gitu Kalau emang dia mau Cuma kan itu bukan hak dia gitu Itu hak saya Kenapa Kok hak saya itu kamu ambil Saya bingung gitu Boleh dong Kita kan masing-masing udah ada Jangan yang ini reksat Saya kan jaga ngurian Apa jaga ngurian Tapi lebih hati-hati lagi tanpa silahnya Oh saya Ya harus berhati-hati Ya mungkin saya orang awam ya Kita kan gak butuh paham buku Yang betul-betul Jadi Saya berpatokan nanya Segala sesuatu yang jadi menurut saya Tidak akan bisa pindah tangan Tanpa sigur saya Itu aja kan Nah ini kan karena ada Oknum-oknum mafia tanah ini Yang berpain kan Jadi menyalahi aturan semua Pengganti Video Terima kasih